Komisi 10 DPR RI menyerap masukan dari Akademisi Universitas Ciputra Surabaya terkait revisi Undang-Undang Kepariwisataan, salah satunya mengenai penguatan riset dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Dalam kunjungan spesifik ke Jawa Timur, anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus mengapresiasi Universitas Ciputra Surabaya karena telah memiliki program studi yang mendukung riset dan pengembangan SDM pariwisata. Fahmi Alaidrus menyambut baik sistem pendidikan Universitas Ciputra Surabaya yang mengutamakan pengembangan jiwa pengusaha pada pelaku pariwisata. Menurutnya, penumbuhan jiwa entrepreneurship berperan sentral dalam memajukan pariwisata. Bahwa SDM-SDM yang akan bergerak di dunia pariwisata memang selain pengetahuan dan skill yang terkait dengan pariwisata, tetapi jiwa entrepreneurshipnya harus berkembang. Kalau tidak, maka proyek-proyek pariwisata itu akan menjadi sesuatu yang tidak cepat memberikan manfaat ekonomi karena kita tahu bahwa tujuan pengembangan industri pariwisata yang paling utama adalah menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelakunya dan tentu bagi masyarakat sekitar. Nah ini yang barangkali perlu ditekankan, bahwa SDM pariwisata itu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Selama ini, sumber daya manusia menjadi persoalan yang sangat serius dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu, seluruh masukan dari kunjungan ini akan dibawa ke Komisi 10 DPR RI untuk menjadi pertimbangan dalam rancangan Undang-Undang Keparewisataan yang prosesnya saat ini akan segera rampung. Dari Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan.